Tiga sifat buruk bangsa Yahudi Bani Israel yang telah disebutkan dalam Al-Quran, nomor tiga sungguh sangat keterlaluan. Satu, suka menantang Tuhan. Digambarkan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah, ketika Bani Israel berkata kepada Nabi Musa. Wahai Musa, kami tidak akan beriman sebelum melihat Allah secara terang-terangan. Akhirnya mereka mati di sambar petir. Dua, mendustakan nikmat Allah atau tidak bersyukur. Diceritakan dalam Al-Quran bahwa nikmat Allah yang telah dilimpahkan kepada mereka kaum Bani Israel ialah dipecahkan batu besar buat mereka hingga mengeluarkan air untuk minum mereka, diturunkan kepada mereka makanan surga, dan mereka diselamatkan dari perbuatan Fir'aun juga. Kemudian Allah menjadikan dari kalangan mereka banyak Nabi dan Rasul. Meski demikian, kaum Yahudi atau Bani Israel mengingkari dan menustakan nikmat yang telah diberikan Allah kepada mereka. Tiga, mengubah firman dan hukum Allah. Yang dimaksud dengan firman Allah ialah kitab Taurat yang diturunkan kepada mereka, setelah mereka memahaminya, lalu mereka mengubahnya. Mereka menjadikan hal yang halal di dalamnya menjadi haram, dan yang haram mereka jadikan halal, lalu mereka mengubah perkara yang hak menjadi perkara yang batil, dan yang batil menjadi hak.